Ketua KPUD, Lantik PPK di 5 Kecamatan, Sekabupaten Labusel, untuk masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2024. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, atau disingkat KPUD, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, melantik badan adok, anggota penitia pemilihan kecamatan atau disingkat PPK, dari 5 Kecamatan Kabupaten Labusel, pada Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023, yang bertempat di Aula Gren Suma, Blok Singo, Desa Sisumut, Kota Pinang dimulai jam 10 WIB. Pelantikan PPK tersebut dihadiri Wakil Bupati Labusel, Ustadz Haji Ahmad Fatli Tanjung S.A.G., Wakapolres Labusel, Kompol Bambang Gunanti Huta Barat SHMH, Kajari Labusel, Alina Fiyah Saragi SH, yang diwakili Kasipidum, Nahar Rambe SH, Sekda Labusel, Heri Wahyudi SSTPMAP, Wadan Ramil XI, Kota Pinang, Kepala Kemenak Awaluddin Habibi Siregar, diwakili Kepala Seksinya, Haji Ibrahim Musa, kemudian Ketua Badan Pengawas Pemilu atau disingkat Bawaslu Labusel, Haji Azindin Harahap SH, beserta komisioner lainnya, para camat, dan PPK, yang dilantik dari 5 kecamatan, dan para OPD, tampak juga komisioner lainnya seperti, Nopri Harahap. Acara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilakukan proses pelantikan, dan diambil sumpah jabatan, PPK dari 5 kecamatan yaitu, PPK Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Sungai Kanan, dan PPK Kecamatan Silangkitang. Proses pelantikan, dan sumpah jabatan dipandu langsung oleh Ketua KPUD Labusel. Effendi Pasaribu SH, dan 3 rohaniawan dari Kamenak Labusel, kemudian dilanjutkan penandatanganan integritas masing-masing 5, dari unsur PPK, 3 unsur rohaniawan, dan terakhir ditandatangani oleh Ketua KPUD Labusel. Dalam kata sambutannya, Ketua KPUD Labusel, Effendi Pasaribu SH, dalam sambutannya dirinya meminta pada anggota PPK yang dilantik, agar bekerja dengan semaksimal, mungkin karena masalah pemilihan umum ini adalah tanggung jawab kita, karena pemilu di bulan Februari 2024 nanti, ada beberapa kotak, pertama pemilihan legislatif daerah, kedua legislatif provinsi, tiga legislatif DPR RI, kemudian Dewan Perwakilan Daerah, atau disingkat DPD, dan kotak pemilihan presiden, itu di Februari 2024, untuk November tahun 2024, pemilihan kepala daerah serentak, bupati-wakil bupati, gubernur dan wakil-gubernur, dan wali kota dan wakil-wali kotanya serentak se-Indonesia. Kami juga meminta pada para camat, agar menyediakan perangkat dan sekretariatan di PPK di kecamatan masing-masing, kemudian saya himbau pada PPK lima orang per kecamatan, pegang sumpah dan perjanjian kalian, karena ada peraturan KPU kalau ada yang melanggar. Ketentuannya bisa dipecat, maka kita harus pegang sumpah jabatan itu. Kemudian sambutan Ketua Bawaslu, Haji Azuddin Harahab SH, selamat pada PPK yang baru dilantik, berkoordinasilah dengan panwas cam di daerah masing-masing. Sebagai PPK harus pelajari peraturan Bawaslu, dan sebagai pengawas, agar kalian dapat paham rambu-rambu pelanggaran tentang aturan Bawaslu. Wakil Bupati Labusel, Haji Ahmad Fatli Tanjung SH, dalam arahannya, karena 2024 adalah tahun politik, maka PPK yang baru dilantik, dan yang sudah diambil sumpah jabatannya, maka harus berhati-hatilah, karena sumpah yang kita ucapkan itu adalah justru pegangan pada kita agar jujur dalam bekerja, karena ini untuk kemajuan Labusel, dan bangsa dan negara Indonesia. Terakhir acara penutup pelantikan pembacaan doa, yang disampaikan Kepala Seksi Haji Kemenak Labusel, Haji Ibrahim Musa. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada, agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Hari ini kita Kabiro Labuhan Batu Selatan melantik PPK Kecamatan di lima kecamatan di Labuhan Batu Selatan untuk satu kecamatan itu berjumlah lima orang. Kemudian PPK ini nanti akan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang kita beruntahkan dari kantor KPU Labuhan Batu Selatan. Dan saat ini juga kita sedang melakukan instrumen untuk badan ad-hoc, panitia pemungkutan suara PPS, yang berjumlah tiga orang di setiap desa, dan tahapan ini sedang berjalan. Sekiranya berapa orang jumlah semuanya, PPK selalu Labuhan Batu Selatan? Yang kita lantik hari ini sebanyak 25 orang, punya lima perkecamatan. Ada warna lain dari sebelumnya, saat ini kira-kira? Menurut Pak Petua? Warna? Korso milik orangnya juga ada yang berubah dari yang lama? Oh, pasti ada yang berubah. Pasti ada yang berubah, karena yang kita lakukan hari ini, rekrutannya rekrutan itu. Yang terbuka kembali, dan sampai hari ini kita pastikan ada beberapa yang lama, namun kita pastikan itu total mayoritas itu masih orang-orang baru. Terus, mulai tanggal berapa mereka untuk aktif mencari sebagai PPK? Terhitung mulai dari hari ini, setelah mereka dilantik, mereka harus melaksanakan tugas-tugas yang kita mematkan dari kantor, sampai itu pembatasan. Salah satunya bisa dijelaskan? Yang pertama, termasuk salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena nanti di tanggal 7, kami harus membuat surat keputusan tentang pengangkatan sekretariat. Sekretariat Kecamatan, makanya mulai dari besok mereka akan berkoordinasi, tapi hari ini mereka nanti akan masih mengikuti BIPTEC, terhitung besok siang, mereka nanti baru, atau besok di tadi hari Jumat, mungkin mereka akan mulai berkoordinasi dengan camat untuk nama-nama sekretariat di tingkat kecamatan. Ini termasuk tahapan KPU, Pak? Tahapan penyelenggaran. Boleh disebutkan nama lantapnya, Pak? Saya Fendi Pasaribu, Ketua KPU Labuan Batu Selatan. Jadi masalah anggaran dari APBD, sudah tertuang, Pak Ketua? Kalau untuk tahapan pemilihan umum, anggarannya murni dari anggaran APBN murni, yaitu dari IPA, KPU, Republik Indonesia. Tidak ada menggunakan anggaran PEMCAP di dalam tahapan pemilihan umum. Kecuali bantuan dari dalam bentuk bantuan-bantuan, sekretariat dalam bentuk itu merupakan camat tangan pemerintah daerah. Untuk masa baktunya sendiri, PPK? Masa waktu PPK ini terhitung mulai dari lantip di hari ini sampai nanti tahapannya 2 bulan pasca kelaksanaan pemilihan umum. Yaitu kalau kelaksanaan pemilihan umumnya nanti di tanggal 14 Februari, berarti nanti berakhirnya mereka nanti 2 bulan di bulan April, di 2024. Maka untuk pilkannya nanti enggak orang jujur? Kalau untuk pilkannya nanti, tahapannya kita belum lihat, tapi... Pak Bumpadi, adanya pemerintah PPK ini, apa harapan ke depan untuk tahun 2004? PPK Kecamatan ini adalah salah satu penyelenggara pemilu tahun 2004. Harapan ini kan mudah-mudahan setelah dibentuk ini dengan kerja berat mereka, pemilihan tahun 2004 berjalan yang baik dan lancar dan berkeadilan. Itulah merupakan harapan ini. Nah, menurut kekuasaan hanya untuk kelompok ini, kira-kira adanya kendala yang akan menarikkan menurut pengamatan dari Pak Bapak sendiri, adanya liat dari pasurnya orang-orang yang tadi. Tapi harapan kita, semua kegiatan itu pasti ada kendala. Tapi kalau kita lesenakan, kita bersama-sama untuk merasakannya, InsyaAllah akan selesai. Jadi harapan kita kepada mereka, kecuma itu. Kertilah mereka dengan adil, amanah, dan jujur, profesional, dan tidak kemana-mana sesuai dengan sumpah jabatan mereka. Jadi mudah-mudahan, InsyaAllah mudah-mudahan tahun 2014 agar berjalan dengan baik. Soalnya Pak Wakil, anggaran daripada APBD untuk perlaksanaan pemilu lebih sedikit nanti sudah sediakan pada APBD. Sudah dianggarkan Pak ya? InsyaAllah nanti, ini kita bicarakan dengan Suka dan Bupati, tapi wacanannya memang sudah ditanggarkan untuk itu. Tinggal lagi nanti, tinggal mengkesekusi anggaran yang sudah kita rencana tersebut. selamat menikmati. Terima kasih.